sore nih, lagi pada sibuk, ada yang lagi mandi, ada yang sibuk kerja, masih sibuk kerja dan lain sebagainya bersama aku Rona Amira, kali ini di bincang seru sore ini aku akan ngajakin sahabat sindonius semua yang ada di rumah maupun yang dimanapun berada, untuk bincang seru bareng nih dengan dua musisi muda yang pastinya tampan, suaranya bagus dan itu pastinya menjadi idola semua sahabat sindonius di rumah nah mereka berdua kira-kira siapa ya? ada yang udah bisa nebak belum? kira-kira kita nanti akan bincang seru dengan siapa nih halo sahabat sindonius yang baru join, terima kasih di stay ya, nah kita sore ini akan bincang seru dengan Kak Giring dan Dul, wah seru banget nih pasti nih aku udah gak sabar juga nih nanti mau ngobrol tentang single terbarunya yang judulnya Burung Gereja nah Burung Gereja ini yaitu lagu yang diciptakan oleh Dul sejak 2016 loh, kira-kira si indonius penasaran gak sih lagunya seperti apa, bercerita tentang apa tapi sebelumnya nih, sebelum akan kita kupas tuntas nanti kita akan invite dulu nih dua musisi muda ini tapi sebelum aku invite, aku mau infoin ke temen-temen sahabat sindonius semua yang ada di rumah aku disini gak pake masker, kebetulan udah mengikuti semua protokol kesehatan dan kru yang bertugas juga sudah mengikuti semuanya ya dan untuk temen-temen sahabat sindonius yang ada di rumah dan dimanapun berada untuk yang ingin bertanya, langsung aja ketik di kolom komentar ya jadi nanti bisa langsung dijawab sama Kak Giringnya dan Dul juga yaudah yuk, daripada makin penasaran langsung aja yuk kita invite Dul dan Kak Giring nih udah bisa di-invite belum ya, sebentar sebentar ya oke, kita invite halo, hai halo Kak Giring, Dul aku bisa live lagi nih sama Kak Giring sekarang halo halo Kak delay gak kira-kira sinyalnya Kak? ada aman ya sinyalnya aman ya Kak? aman, aman insya Allah aman Kak Giring Dul, apa kabar nih? kemarin beberapa waktu lalu aku sempat live sama Kak Giring di singlenya Kak Giring dan keluarga sekarang aku live lagi sama Kak Giring, keren banget sama Dul pastinya, keren gak kalah kerennya ya keren lah di singlenya terbarunya yang luar biasa ya dari 2016 lagu ini diciptain dan baru rilis saat ini rilis saat ini, gimana nih kabarnya gimana Kak Giring dan Dul? hebat, baik, semangat terus juga Alhamdulillah selalu sehat ya fokus promo burung gereja Alhamdulillah lagu single terbaru ini juga di Alhamdulillah diminati dan mendapatkan Alhamdulillah respon yang sangat positif respon yang baik respon yang baik Alhamdulillah lagi sibuk apa Dul dan Kak Giring selain promo-promo nih di rumah promo aja gitu ya iya promo terus bikin-bikin lagu-lagu depannya mau rilis lagu apa lagi berarti dalam waktu dekat mau ada single baru lagi dong nih? Dul Dul, aku insya Allah wah seru banget, seru-seru-seru ditunggu burung gereja bisa jadi oase di tengah kondisi pandemi terima kasih Om Thomas amin, amin bukan Om Thomas yang itu wah, kalau Kak Giring kan lumayan jam terbangnya juga udah banyak ya karena udah dari dulu gitu ya, udah kalau Dul sendiri gimana nih perasaannya Dul? akhirnya lagu burung gereja ini rilis dan dinyanyikan oleh Kak Giring senang banget ya Alhamdulillah bisa collab sama senior dan kalau collab sama penyanyi senior itu gak cuma collab doang tapi banyak ilmu yang aku ambil kayak kemarin Alhamdulillah abis collab sama Fadli Padi banyak banget ilmu yang bisa aku serap Mas Stefan Satoso sama Geisha juga ya kan katanya kalau mau sukses tentu lah mereka yang sudah sukses jadi ya di musik ya jadi ya banyak bergaul sama yang sudah sukses di musik aja siapa tau betul Aran kan? amin yes, betul betul tapi tapi memang keren banget sih kemarin aku juga nontonin apa video klipnya gitu ya kayaknya udah lumayan juga ya yang nontonnya udah banyak ya Alhamdulillah amin, amin Alhamdulillah responnya juga bagus banget positif banget dari sahabat-sahabat sindonius juga di rumah dan fans fansnya Kak Giring dan Dul di rumah gitu kalau Kak Giring sendiri gimana nih? pas ditawarin sama Dul untuk menyanyikan lagu Burung Gereja ini perasaannya gimana? waktu Dul ngasih jadi kan Dul kan sebelumnya kan ya kita ada brainstorming session ada jamming session habis itu juga ada apa namanya Dul juga propose beberapa lagunya dia gitu tapi begitu Dul bilang eh Kak Giring aku sebelah ada lagu lagu favorit aku nih aku ciptain waktu umur 16 tau dong kalau seorang anak umur 16 tahun bernama Dul Jaelani bikin lagu kayak gimana dia kasih kasih yang sudah master waktu itu ya? ya master band band yang dulu udah bikin duluan terus gue dengerin wah begini nih ini nih lagu yang bakal bakal abadi amin, amin bakal abadi dan betul, betul bener lagu yang gak bakal one head wonder gitu bakal lagu yang evergreen gitu orang orang lagi jatuh cinta orang lagi lagi ya yang putus cinta juga bisa dengerin atau orang bisa bisa nyanyikan lagu ini buat orang tuanya buat kakaknya adiknya anak tuanya jadi menurut aku juga lagu ini very universal gitu cinta dalam tingkatan universal jadi begitu saya seneng banget gitu tapi pas saya tawarin saya juga harus adjust dengan dengan range vokal saya dan teknik saya bernyanyi jadi memang ada adaptasinya sampai akhir final yang yang sekarang ada ya gitu iya iya bener-bener tapi memang Kak Giring juga menyanyikannya powerful banget ya itu karakter Kak Giring banget sih yang keluar dari pada saat menyanyikan lagu burung gereja ini yang aku lihat oke terima kasih itu butuh karakter Kak Giring banget sih yang keluar butuh banyak investment itu dan bener-bener operasinya enak gitu jadi saling mengisi gitu Dul tahu yang dia mau apa dan gue juga tahu yang apa yang gue mau tapi yang yang dua-dua yang kita mau adalah sebuah karya yang bagus gitu betul-betul artinya berarti Dul memilih meminta Kak Giring untuk menyanyikan lagu ini tuh pas banget ya cocok banget memang karakternya Kak Giring banget sih tapi sebenernya lagu burung gereja ini kan tadi tadi udah dikasih kisih-kisih bahwa ini tuh lagu burung gereja ini tuh bisa enggak cuman untuk pasangan tapi untuk keluarga dan lain sebagainya kira-kira burung gereja ini tuh bercerita tentang apa sih dulu kalau boleh tahu ya burung gereja itu menceritakan tentang orang yang mencintai seseorang begitu dalamnya ya sampai terbang kayak burung gereja gitu ya mencintai seseorang pas syarat tanpa berharap apa-apa tanpa tiba-tiba balik yang penting aku cinta sama kamu enggak harus memiliki juga enggak apa-apa apa ya ya memberi cinta lah lebih baik daripada mencari cinta ya jadi tentang mantap pujaan lah puja-puji seorang kepada puja-puji yusuf puja-puji puja-puji kita terhadap seseorang yang kita cintai ini bisa juga kepada Tuhan cintai gitu pada saat membuat lagu itu nih ini kan yang menyiptain dul ya lagu burung gereja kan pada saat membuat lagu itu kira-kira emang perasaannya lagi mencintai seseorang Kak oh iya lagi mencintai lagi patah hati sekaligus sepuluh 16 tahun oh iya lagi Kak Semarang sekaligus patah hati ya 4 tahun itu dimaininya sama cewek umur 20 tahun makanya aku cinta mati sampai sekarang sampai sekarang dong berarti Tuhan yang lebih baik weh mantap mantap nah kalau untuk prosesnya kan penciptaan lagu itu kan di tahun 2016 ya kalau untuk proses penggarapan lagu tersebut berapa lama sih kira-kira prosesnya dulu lagu ini cepat ya lagu ini sih cepat cuman kan waktu itu ketunda gara-gara sayangnya kan kena covid kan jadi sebetulnya lagu ini tuh keluar Desember 2020 tapi karena aku yang covid mundur kan terus habis itu bentrok sama rencana hebat duduk sama geisha jadinya mundur lagi kemarin waktu itu itu bridging bridging untuk ke burung gereja ini kalau proses rekaman waktu itu awal-awal pandemi itu aku inget banget bang Pak itu selaku produser kita gak mau nyerima tamu siapapun ke rumahnya jadi oh iya mampak itu ke rumah wah jangan dulu ini lagi covid parno gitu terus akhirnya satu malam jalan-jalan nih akhirnya aku sama timku sama mea jemen itu apa namanya apa namanya aku betul di colok oh rapid test terus langsung tuh aku gak bilang bang pai gak bilang apa aku langsung samperin sama bang pai malem-malem tok 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 bang Pai bang Pai siapa Dul akhirnya ngobrol-ngobrol akhirnya kita ngurai-ngurai eh bang kita mulai lah akhirnya malam itu bikin bagannya semalem terus akhirnya besokannya langsung yang jadilah ya eksekusi ya tabang alhamdulillah akhirnya rilis juga kan lagunya kalau berarti banyak dong kisah-kisah yang ya dari mulai yang awalnya mau ngegarap terus akhirnya ketunda berarti banyak banget ya kisah-kisah menarik dibalik lagu pembuatan lagu ini ya banyak banget banyak banget jaman aku rekaman sama bandku ini kan tadi awal lagu buat bandku kan cuma aku kurang cocok nganyi pop mau kan nyanyi di rock jadi punya keyakinan besar lagu ini bakal bagus kalau dinyanyiin sama vokalis pop jadi aku tahan-tahan nyari vokalis yang akhirnya jodohnya nggak giring ya Nah kalau yang terlibat dalam lagu saya dari single ini tuh siapa aja sih dulu selain Kak giring dulu sendiri yang menciptakan mungkin ada yang lain yang terlibat di single dulu ini gua cin lah hahaha gua cin, pai, steven santoso, pai sendiri kan punya tim sendiri ya orkestranya ada timnya gitu mereka yang Kang Teddy juga, Bro Arlan juga jadi menurut saya sih suksesan sebuah apapun lah produk kayak buku kayak film kayak is a teamwork, team based effort jadi saya ya lagu ini sukses karena semua orang yang mengerjak mengerjakannya tidak hanya saya sama Dul tapi semuanya bener-bener mencurahkan semua apa ya kasih sayang mereka ke ini gitu iya 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 luar biasa ya Alhamdulillah luar biasa keren banget hasil karyanya jadi walaupun ketunda gitu kan tapi sekalinya keluar ya udah bagus banget itu tapi ngomong-ngomong nih Kak Giring dan Dul dari tadi kita udah ngobrol banyak ya tapi kita belum sapa-sapa nih sahabat-sahabat Indonesia yang ada di rumah halo 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 banyak banget nih dari di berbagai daerah nih fansnya Kak Giring dan Dul halo 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 ini sinyalnya apa gimana ya wah banyak nih Kak Giring dari tadi banyak juga yang mendoakan sukses terus ya Kak Giring dan Dul singlenya udah rilis Alhamdulillah Amin aman ya Kak Giring dan aman aman ya sip nah lanjut nih Oh iya nanti aku mau ada game cepet gitu bisa ya Kak Giring dan Dul bisa bisa ya berarti kira-kira kedepannya kan tadi dulu udah kasih tau nih kalau nanti mau akan ada mau rilis lagi single terbarunya Dul ya kan kalau Kak Giring sendiri mau rilis single lagi nggak nih kira-kira kemarin kan sebelumnya sama keluarga family terus sekarang sama Dul belum belum masih fokus di burung gereja dulu jadi belum ada niatan untuk big time nanti kalau udah burung gereja udah sukses banget baru kepikiran ada siapa itu nah kalau untuk Dul nih kan sebelumnya Dul itu kan tampil dengan Al dan El ya ada niatan lagi ngasih untuk duet bareng mereka berdua ada ada laki-laki kita tahun lalu udah sempet bikin workshop satu lagu laguku ada judulah pantas ke aku tapi Al kan sekarang juga lagi sibuk lagi sibuk syuting El juga lagi syuting juga aku juga lagi promo untuk singel ku jadi ya apa nunggu waktu yang pas aja soalnya kalau aku kan enggak mau ngerjain sesuatu tapi enggak enggak mau laki-laki reunian ayo kita duduk bareng makan di meja yang sama 100% kita dedikasikan jiwa raga dan pikiran untuk laki-laki gitu cuma kayaknya sekarang belum bisa karena lagi pada masing-masing sibuk ya sibuk masing-masing ya betul-betul ditunggu nih karya-karya Al dan Dul Al lagi sinetron lagi nabung buat si Al juga lagi nabung aku lagi bersolo karir lagi nabung iya 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 luar biasa ya sibuk masing-masing tapi nggak papa nanti untuk laki-laki laki-laki ditunggu ya karya terbarunya ya ini tadi ada yang komen nih katanya bunda ikut join bareng dong ia pasti lebih rame lagi nih kalau bunda join nih dapet salami dari halo salam dari Pontianak dari successful Wah, Kak Giring nih Ada pertanyaan dari Katanya Kak Giring dan dulu ada kesulitan gak sih Pada saat proses penggarapan single ini Ada, aku Waktu bikin lagunya Pas mau bendereng nangis Hidupku Kenapa? Tapi Lagu ini Salah satu lagu yang aku bikin sampe nangis Itu waktu Waktu bikin Ya, patah hati waktu itu Bikin Bagian, cintaku Aku ingat banget, sore-sore Di tamannya rumahnya ayah Cintaku, kalau cintaku Ku tahu mungkin kamu tak cinta Kepadaku, namun aku cinta kamu Nangis gitu, kayak gak sadar Ya Allah Langsung dari hati Tapi Zaman dulu Sekarang udah Oh, sekarang udah enggak berarti ya Udah menemukan yang pas Gue aja Bahagiaan Dul sama Tisa aja Lucu banget gitu Waktu rilis kan ke rumah kan Si Dul sama Tisa Yang gue seneng gitu ya Kita tahu lah dulu kan Artis top Zaman now Wih Tisa juga Milenial Banget gitu Tapi Mereka berdua tuh humble banget Down to earth Banget gitu kan Kita makan bareng Di beja makan Dan bisa Bisa kerasa gitu Bahwa Mereka tuh saling mengagumi Dan saling mencintai Satu sama lain Yang mudah-mudahan Bisa Langgang terus Sampai akhir zaman ya Sampai nikah Amin Amin Jadi gak ada galau-galau lagi ya Mudah-mudahan ya Gak di Kayak kemarin Sama yang usianya berapa itu Lagu-lagu yang sekarang kan Sisa Sad boy Sad boy Kalau lagu depannya Kayaknya udah happy semua Alhamdulillah Cuma I think It's a part of life Mungkin nanti aku ada Lagi Betul-betul Betul-betul Berarti Ini lagu semua Ya ungkapan dari Hatinya Dul sendiri ya Keren-keren Keren Kalau untuk Dul sendiri nih Pasti Dul punya Inspirasi musisi Yang Dul kagumi gitu Yang menginspirasi Dul Kira-kira siapa Dul? Sekarang Kenapa? Sekarang Kalau Kalau sekarang lagi suka sama ini Amarum plisye Amarum plisye Kira-kira Tiga orang lah Kira-kira Siapa tuh? Amarum Krisha Selain Dewa Meratu Selain Dewa Meratu Amarum Krisha John Lennon Kirkobin Wow Keren-keren ya Apalagi Amarum Krisha itu Legend banget kan Semua orang Semua suka gitu Kalau Kak Giring sendiri Kak Kakak kan udah jadi seorang musisi besar juga ya Pasti kan sebelumnya punya inspirasi musisi nih Yang menginspirasi Kak Giring Kira-kira siapa Kak? Pasti ya Ya itu ya duo songwriter terbaik dunia ya John Lennon sama Paul McCartney Abis itu Luar negeri ya John Lennon, Paul McCartney, Chris Martin Kalau Indonesia itu pasti ya Kalau Indonesia ya Eros Ariel Noah Sama 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 Ahmad Daniel Wah Salam menginspirasi Tapi itu kayaknya temen-temen semua ya Jadi dari temen menginspirasi juga ya Untuk terjun ke dunia musik ya Ya kita kan Kalau musisi itu Ini ya Energinya energi positif ya Jadi kita tuh saling support sama lain Saling menghargai karya Betul, betul, betul Dan di zaman sekarang Itu kan Kita tuh ya Kita tuh sadar bahwa musik itu selera Jadi Ada yang bisa suka Kita bisa Nggak suka B Tapi Kalau misalnya Tapi nggak ada yang jelek Nggak ada yang bagus gitu Bagi kita ya Mungkin Tapi yang paling penting adalah Semua Sama musisi ya Kita support Dengan Kita variolog Bagus Kita respect Betul, betul Ya balik lagi sih Benar yang kayak Kak Giring bilang tadi Sesuai selera masing-masing Karena kan setiap orang Seleranya beda-beda ya Kak ya Makanya musisi itu kan banyak ya Karena kan banyak selera juga Gitu Iya Nah Setelah yang tadi aku bilang nih Aku mau Nanya cepat Jawab cepat ya Kak Giring sama Dul ya Iya Nah Kak Giring kan sebelumnya main film nih Terus Kak Giring juga Di Di dunia musik kan Terus Kira-kira kalau disuruh milih Film atau musik 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 ya Keren Kalau Dul sendiri Karir atau pasangan nih Dul Musik atau pasangan Aku salah banget pertanyaan Semangat ya sayang Kalau gak ada Lain Semangat ini Jadi Jadi pilihannya mau yang mana Dual pasangan Atau musik Tapi salah Harus balance Harus balance Berarti gak bisa Lebih sedikit ya Pasangan sedikit gitu Gak bisa ya Untuk berkara Dibutuhkan pasangan yang support Wih mantap 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 Paduan yang pas Nah kalau untuk Kak Giring nih Kak Giring kira-kira nextnya mau kolaborasi dengan siapa nih Kak Belum ada Belum ada rencana sama sekali Oh belum ada bayangan gitu ya Ya bener-bener Cukup Terusnya disini Belum ada Kalau Kalau dari Keinginan hatinya Kak Giring Mau duet Sama siapa kira-kira Kolaborasinya Jadi ada kemarin Band Salah satu band ternama Jepang Di bulan Agustus Wah siapa Kak Wow Aduh Takai Sekainoari Cuman Ya balik lagi Ya harus tanya dulu Gitu Kerjasamanya Seperti apa Habis itu juga Pastiin dulu ya Kak ya Semuanya gitu Karena waktu Susah ya sekarang Sekarang susah Waktunya Kalau dari Dul sendiri Dari lubuk hati Terdalamnya Dari dulu banget Atau Keinginannya Dul Mau kolaborasi Sama siapa Bordel Bordel Amin Udah-udahan Udah-udahan ya Terlaksana Nah Menjelang Kalau Kalau berhasil Belajar Keren banget Pasti sih Kayaknya keren deh Kalau sama Noah deh Amin Amin Kita bikin lagunya Amin 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 Nanti bisa diatur lah Noah Ini kayaknya Ini nih Ikut Joy nih Tau-tau nih Nah Menjelang Piala Eropa Kira-kira Kak Giring kan Pasti ngikutin kan Piala Eropa Kira-kira Jagoin siapa nih Kak Giring dan Dul Inggris Aku Inggris Kalau Kak Giring Jerman 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 Balik lagi nih Banyak yang join nih Di live cita nih Kak Giring Boleh disapa Duh Udah banyak yang join nih Dari tadi udah Banyak salam-salam juga nih Terima kasih semuanya Dan Dul Buat Sindonews Yang sudah support Karir saya Dan karir Dul Kalau saya udah disupport Amin Amin Apalagi Thomas Terima kasih Habis itu juga Terima kasih buat Semua yang udah nonton Jangan lupa Untuk Dengerin Burung Gereja Di Digital streaming platform Favorit kalian Nonton video clipnya Di Habis itu Jangan lupa Apa namanya Support terus Musik Indonesia Amin Pasti Pasti Amin Terima kasih Nah Tadi sesuai request Aku boleh dong Dinyanyiin Boleh Boleh Buat sahabat Sindonews di rumah nih Yap Buat yang udah dukung Kak Giring Dan Dul Buat Karena Hidup Kita Tanpa Pendengar musik kita Bagaikan Burung Gereja Yang kesepian Dan keujian Kak Hidupku Tanpa Muu Bagaikan Burung Gereja Yang kesepian Dan Keujian Hidupku Tanpa Muu Tak Tau Bagaimana Kau Lama Laka Ku Kau Hidupku Kucinta Kamu Selama Lama Nyata Dan Ku Harap Kau Kau Begitu Kepadaku Kau Kau Harap Kau Kau Disini Memelukku Cintaku Kau Tau Kau Kau Tak Cinta Kepadaku Namun Aku Cintakan Keren Banyak yang komen nih kak Katanya enak banget lagunya Cover boleh ya Katanya cocok banget lagunya sama Kak Giring Amin, mantap Alhamdulillah sukses selalu untuk Kak Giring dan Dul Terima kasih Udah bisa bincang seru nih Di sore hari ini Sama sahabat sindonis di rumah Terima kasih sudah membagikan Aura-aura positif Dan kesuksesan untuk kita semua Semoga kita semua selalu sehat Selalu diberi Eh dijaga dan diberi kesuksesan ya Kedepannya, ditunggu juga Untuk karya-karya terbarunya Dari Kak Giring dan Dul Yang akan rilis di Kemudian hari ya selanjutnya Ditunggu, nanti bisa Live bareng lagi sama sindonis Dan sahabat Sindonis yang di rumah, terima kasih Udah nontonin live kita sore hari ini Dari awal sampai akhir Sampai dinyanyiin sama Kak Giring dan Dul Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Jangan lupa terus Mengikuti semua protokol kesehatan Dan selalu ikuti update terbaru dari sindonis Dan Kak Giring dan Dul Makasih Sama sore Makasih ya Kak Giring, Dul Terima kasih telah menontonin